Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng generasi milenial di Kabupaten Bandung untuk cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut agar anak muda lebih produktif dan positif dalam menggunakan media sosial. Direktur Pengelolaan Media, Dijen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia, Siti Meining Sih mengatakan saat ini banyak penyebaran berita bohong yang dilakukan generasi milenial di sejumlah media sosial. Penyikapinya, Menkominfo melalui Dijen Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan diskusi publik tentang media sosial agar anak muda lebih produktif dan positif. Dari penggunaan media sosial, sudah banyak generasi muda di Indonesia yang sukses mengembangkan bakat serta minat masing-masing sehingga terjegah dari praktik negatif media sosial. Tentu saja ini kita sebagai salah satu upaya untuk memberikan edukasi, pendidikan kepada khususnya milenia menggunakan media sosial jangan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Jangan memenuhi orang-orang media sosial dengan konten-konten negatif. Jangan juga kita menerima berita, ya sudah tahu ya, berita pos yang tidak berdasarkan pada orang-orang berita bohong kemudian apalagi ikut menyebar. Beberapa produktivitas yang dilakukan generasi milenial di media sosial menciptakan konten kreatif dalam bidang kesenian dan budaya yang menghibur. Untuk berkiprah dan menghasilkan sesuatu yang besar di media sosial, generasi muda tidak harus mengeluarkan modal besar. Yang penting melangkah dengan keyakinan tinggi.